Kita print sertifikat aslinya Nah Tadah! Sudah jadi Sertifikat kita Sip sekali Oke Hari ini kita akan belajar Memberi nama Pada sertifikat yang sudah jadi Seperti ini Jadi ini ada sertifikat yang belum ada namanya Nanti kita akan belajar Memberikan nama disini Dengan cara di print ya Sebenarnya itu ada berbagai cara Coba kita pakai cara yang paling simple Jadi nanti Kita tanpa perlu scan Ini dulu Jadi kita tidak perlu scan ya Terus nanti coba Hanya pakai Word Kita tidak usah pakai aplikasi editing Seperti Photoshop Ataupun Corel Jadi nanti kita hanya pakai Microsoft Word Yang biasanya teman-teman gunakan Jadi nanti modalnya cuma ini ya Mudah sekali Cuma penggaris Dan juga kertas Jadi nanti kertas kosong Yang akan kita gunakan Bagaimana caranya? Yuk kita langsung praktekan Yang pertama kali kita lakukan Adalah kita mengukur Lebar dan juga tinggi Dari tempat nama Yang akan kita print ini Oke Yang pertama Kita ukur dulu lebarnya Seperti ini Nah ini kalau teman-teman perhatikan Ini ada 30 cm ya Nah ini 29,5 atau 30 Atau kita buat 30 saja lah Jadi kalau ini kita anggap 30 saja ya Kemudian disini berarti Senternya adalah 15 Nah jadi lebarnya Kita tulis saja 15 Lebar sama dengan 15 Nah kemudian yang perlu kita ukur adalah Tingginya Nah seperti ini Dari ujung ya Nah ini kalau kita lihat lagi Kalau kita perhatikan ya Disini ada 6 cm dan juga 7 cm Yang ini mepet ke garis Jadi kalau saya biasanya itu Ukurnya tidak hanya di center ini Tidak hanya di bagian center bagian ini ya Tapi saya langsung ukur berapa besarnya Jadi saya anggap saja ini 6 sampai 7 cm gitu ya Jadi nanti kita menggunakan Tinggi antara 6 sampai 7 cm gitu Nah kalau kita tadi sudah mengukur Tinggi dan juga lebar Sekarang langkah kedua adalah Kita langsung mengeditnya di Microsoft Word Nah seperti ini Jadi kita buka tampilan penuh saja Nah seperti ini Yang pertama kali kita lakukan Adalah kita membuat Take layoutnya itu Dengan orientation sebagai landscape Karena tadi posisinya tidur ya Sertifikatnya Nah seperti ini Kemudian Kita klik insert Kemudian shape Nah kita pilih yang ini saja Jadi mudah Selanjutnya Kita buat kotak itu tepat di sini Nah seperti ini tepat Lalu kita panjangkan saja Nanti akan muncul Ukuran seperti ini Tadi kita sudah ukur bahwa Tingginya itu 6 cm Jadi kita buat saja ini 6 cm Nah ini berarti tingginya sudah 6 cm Selanjutnya kita akan mengukur lebarnya Caranya sama Jadi insert Kemudian shape Kemudian pilih ini Kemudian kita ukur dari sebelah kiri Nah pelan-pelan Kita klik Tahan Kemudian kita tarik ke sini Nah Tadi kita sudah ukur bahwa Senternya adalah 15 cm Nah ini masih 13 cm Jadi kita klik saja Kemudian kita ketik 15 cm Nah klik area bebas Jadi seperti ini Coba kita perbesar dulu ya Kalau sudah diperbesar seperti ini Ini pastikan mepet seperti ini ya Kemudian ini pastikan juga mepet atas Nah seperti ini Selanjutnya kita akan memberikan Sebentar Kita tepatkan dulu ini di mepet sini Nah karena mereka di center ya Kemudian yang sebelah ini Tepat di tengah Nah kita tata seperti ini Supaya ini ada di tengah-tengah Seperti ini Jadi center dari kiri Dan juga center dari atas Seperti ini Kalau sudah kita akan memberikan Kota untuk namanya Caranya insert shapes Kita pilih yang ada Nah text box ini Adaannya Kita letakkan di sini Terserah lah di sini ya Kemudian ini pastikan lebarnya ini adalah 1 cm Karena tadi kita mengukurnya Dari 6 cm ke 7 cm Ya teman-teman tadi ingat ya Nah jadi ini sudah 1 cm Berarti ketebalannya seperti ini Kemudian pastikan ini ada di center Ini kotak ini Pastikan dia lurus dengan hitam ini Biru ya maaf Nah kemudian tingginya pun Itu juga lurus dengan ini Saya berbesar lagi ya Nah jadi atasnya itu Seperti Lurus dengan yang atas Ini Kemudian yang bawah Center dengan yang kiri Centernya ini Center dengan yang dari kiri Kelihatan ya teman-teman Ini kalau saya Agak ke bawah lagi Nah seperti ini Jadi ini sudah center Selanjutnya kita akan memberikan Nama Kita taruh center dulu ya Seperti ini Nah kemudian kita berikan nama kita Contohnya Ana Valera Ini Tadi kita sudah diberi ruang 1 cm Yaitu dari sini sampai sini Nah alangkah baiknya Kalau kita maksimalkan ruang itu Dengan cara diperbesar Nah seperti ini Nah seperti ini Bisa Karena kita akan memanfaatkan ruang yang ada Fontnya kalau mau diganti juga bisa Monggo diganti Sukanya apa Umpamanya ingin yang tebel-tebel ya Atau ini maindra Kemudian di bold Kalau sudah seperti ini Ini boleh ya dilebarkan sedikit Yang penting kita tahu lah tadi itu Ini sudah center Atau kita agak tarik ke atas sedikit saja Nah Selanjutnya Sebelum kita siap print Kita hilangkan dulu Garis tepinya ini Supaya nanti ketika di print Tidak kelihatan garisnya Caranya kita klik dulu ini Seperti ini Sampai muncul panas Ya kita klik Kemudian kita klik format Kemudian shape outline Kita pilih yang no outline Seperti ini Kalau sudah silahkan Yang garis ini dihapus saja Coba kita print preview ya Nah nanti tampilannya seperti ini Kalau sudah seperti ini Berarti kita sudah siap untuk print Kalau sudah selesai kita setting Sekarang waktunya kita print Nah hasilnya seperti ini Jadi kita nge printnya masih di kertas biasa ya Kertas kosongan Yang nantinya kita akan cek Di sertifikatnya Apakah sudah lurus atau belum Jadi kita ilmu terawang Jadi kita ambil sertifikatnya Kemudian kita terawang seperti ini Jadi kertasnya ini gunanya untuk nge print sementara ya Kita lihat garisnya Kalau sudah pas seperti ini Berarti tinggal kita print saja Menggunakan sertifikat aslinya Kita print sertifikat aslinya Nah Tadah sudah jadi Sertifikat kita Sip sekali Oke Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya